buttercream tapi rasanya es krim kok bisa ini rasa baru kalian tunggu-tunggu Jangan di-skip ya pada kali ini gampang banget cuma butuh tiga bahan aja loh pertama kalian butuh bahan-bahan ini aku tarik description akan masukkan putih telur dan gula aduk di atas api mendidih sampai gulanya larut ya kita tinggal masukkan dengan mixer dan mixer selama 10 menit disini aku pakai semi mixer dari Oxon yang signature series bagus boleh tehasil itu benar bikin ngembang gitu enggak sih sekarang tinggal masukkan butternya aja per satu sendok full dan kalian aduk sampai rata dan silky dan ini hasilnya rasanya bener-bener kaya es krim silky smooth and melt in your mouth itu selamat mencoba